Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya untuk mengukapkan kasus kematian anak-anak Tidak Nogdansal Yusua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakangnya. Jadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Kapolri. Jadi kita sudah mendengar penambahan sangka yang memerintah berada-berada untuk menambah anak. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama dipikirkan oleh keluarga Pak? Dari awal memang kita keluarga semenjak saya lihat sendiri saya buka peti jenajah saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahnya ini digeser setelah saya utarakan sama Pak Sima Tupang yang mengantar ini bukan dipembak lagi ini sudah dianianian. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianianian. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Akhirnya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang masing-masing. Apabila nanti PS meminta maaf ke Bapak gimana nih? Kita selaku umat manusia apalagi kita di negara ini menurut abaman yang masing-masing pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum. Di negara kita, di negara kita, di negara kita. Ya perjalan hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperbuat diukum. Ada harapan lain ke Polri? Harapan kami kiranya Polri selalu dalam keadaan sehat untuk melutas satu-satunya ini permasalahan kematian anak kita. Dari penyidikan tadi apa yang belum diumumkan? Dari penyidikan tadi yang belum diumumkan itu tadi diberitakan oleh Pak Agustus ini soal apa namanya itu? Motif. Motif dari permasalahan ini. Hal apa makanya terjadi tembak-menyebab. Eh yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga ya Pak ya? Kita sabar menunggu. Soalnya itu para tim khusus yang membentuk Pak Agustus ini lagi bekerja keras yang malam untuk menungkang. Pak, kepada Pak FS sendiri Bapak harapannya apa Pak? Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari perjadinya semua ini. Kami pun dari awal tidak menyaksa di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almas pun tidak pernah bercerita soal yang pasif lah di saat selalu yang enak keadaannya di rumah Pak di tambor. Sudah kejadian ini kami kayak sejut. Kok bisa jadi begitu? Ternyata inilah. Kami memohon kepada Pak FS di tambor supaya terbuka kepada penyidik. Apa motifnya? Kepada Ibu. Kepada Ibu Putri. Kiranya Ibu Putri jangan selalu di sini di bari layak. Ambilah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak FS di tambor. Jangan lagi menyeluruh di sini. Jujurlah terhadap penyidik. Kedepuan keluarga akan bagaimana? Kita akan masuk ke penuntutan. Jangan selamat. Kita keluarga, keluarga besar. Kita akan berhubungan kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk menawal semua kemasalahan ini. Kiranya hukum dijalankan si adil-adilnya di negara kita. Jangan tunggu ke atas, tajam ke bawah. Terima kasih. Pak terkait. Kalau kabarnya, suara kamu. Ibu sekarang lagi dosok. Soalnya dibilang di tembak, bukan tembak-tembak. Memang kira-kira siap seorang ibu selama ini. Memang terbuka sekarang. Selama ini kan berita yang menutup pada kita yang diantarkan oleh alat tugas dari masyarakat bahwa kejadiannya tembak-tembak. Ternyata tembak. Masih bahkan anak kita. Masih. Anak kita diperlakukan. Biarlah masyarakatnya. Dan saya pun mengucapi terima kasih kepada dukungan masyarakat seburung Indonesia yang membawakan dalam doa agar asli sempat rungkap dan pelaku utama. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Terlalu terhadap Bapak Bende yang di situ merespon segala peluhan-peluhan kami waktu kami ada video di kantor. terima kasih. Terima kasih. Halo. 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 Oke. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kedua-kedua. Halo Pak Yosua. Pak Samuel. Pak Samuel bisa mendengar suara saya Pak. Metro TV. Halo Pak Samuel. Halo. Pak Samuel sudah bisa mendengar suara saya Pak. Metro TV. Baik Pak Samuel kita sedang live Pak. Saya ingin tanya langsung ke Pak Samuel tadi. Tanggapan Bapak bahwa atasan anak Bapak sendiri yaitu Irjen Verdi Sambolah yang menyuruh anak buahnya yang lain Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya tanggapan kami kami tidak menyangka soalnya selama ini anak kita selama berkugas di sana tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif lah begitu dikatakan. Selalu dia menceritakan terhadap kami selaku orang tuanya baik itu Bu Putri baik itu Pak Perdi selalu baik. Hubungan orang itu selaku atasan dengan bawahan terjalin dengan baik. Sudah kami dengar itu peristiwa di Bapak Kejadian di rumah Pak Perdi Sambol kami belum percaya 100% waktu itu. Sekarang kami masih di perjalanan dari Kampung kami Sidi Mkuan sampai Kejambi. Sekarang inilah baru kami percaya bahwa kejadian itu di rumah Pak Perdi Sambol. Pak Samuel tidak terlepas dari fakta yang baru saja kita dengarkan. Kami dari Metro TV sekali lagi ingin mengucapkan turut berduka cita dan kami juga ingin memastikan saat ini bagaimana kondisi dari istri Anda dari Ibu Brigadir Yosua. Tadi Anda sempat bercerita bahwa sangat shock mendengar pengumuman dari Kapolri tadi Pak. Ya, mulai kejadian ini memang bulan yang lalu istri saya kesehatannya sudah kurut. Sampai tadi pagi istri saya belum masuk sekolah melakukan aktivitasnya. Kemarin pun kami berangkat ke rumah sakit mengecek kesehatannya. Saya lihat istri saya sudah makin lemas. Tadi sudah dia mendengar kejadian itu memang benar-benar yang diperintah oleh Pak Perdi Sambol nampaknya dia ya namanya seorang ibu yang melahirkan ya ya tambah apa namanya lemas ya lemas. Terpukul sekali ya Pak karena ternyata atasannya langsung yang seharusnya melindungi dan menjaga anak buahnya malah ternyata yang memerintahkan untuk menembak Yosua. Bagaimana dengan adik Yosua Pak Reza yang orang yang pertama kali mendengar dari polisi bahwa kakaknya sudah meninggal dunia bagaimana tanggapannya setelah mendengar pengumuman hari ini? Ya adiknya si Yosua lagi berada di kota Jambi kita di Sumai Bahar dari Jambi ke Sumai Bahar kurang lebih 2 jam naik mobil dia tinggal sama kakaknya di sana dia sudah mulai bekerja kemarin di kolda Jambi Tapi sama ya Pak sama terkejutnya sama sedihnya setelah mendengar fakta hari ini Kami sangat terkejut bahwa kejadian itu benar-benar di rumah Pak berdisanggung Kami tidak menyangka soalnya selama ini anak kita ini sudah bercerita baik kadang saya dianggap anak lah gitu Jadi sangat terkejut sekali Ya apapun itu yang terjadi negara kita negara hukum biarlah hukum yang berjalan Oke Pak Samuel tapi sampai saat ini belum terungkap Pak apa motif penembakan atau pembunuhan terhadap Joshua Apakah Bapak masih menagi terus motif sesungguhnya untuk dibuka secara transparan? Tadi Pak Kapolis sudah menyampaikan bahwa motif terjadinya penembakan ini tim-timidik yang sudah dibentuk Pak Lipsio Sigit sedang berusaha keras ataupun bekerja keras untuk menyelidiki ini apa motif yang sebenarnya jadi kita bersabarlah untuk menunggu kinerja dari tim yang dibentuk oleh Pak Lipsio Sigit yang sudah bekerja yang malas Oke Pak saya sempat mewancarai Bapak langsung dan ketika itu Bapak habis pulang dari bertemu dengan Menkopol Hukam ya mafut MD waktu itu Pak Samuel menyampaikan bahwa keluarga merasa sangat sedih karena Brigadir Yosua ini sempat dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri nah dengan adanya pengumuman ini dan sama sekali tidak disebutkan ada belum ada kata-kata mengenai pelecehan seksual yang disebutkan pada pengumuman hari ini apakah menurut Bapak ini menjadi sinyal bahwa tidak terjadi pelecehan seksual seperti yang disebutkan sebelumnya memang waktu kami bertemu dengan Pak Menteri Paul Hukam Pak Mahu MD itu yang saya utarakan di luar sana sudah begitu banyak masyarakat secara pengadilan sendiri-sendiri memutuskan anak kami ini melakukan pelecehan seksual jadi itulah yang saya utarakan sama Pak Mahfud MD dan tadi pun yang kami tunggu-tunggu motif apa sebenarnya tapi Pak Listio Sigit sudah menyampaikan kita bersabar oke apakah dengan belum disampaikannya motif Pak padahalkan sudah ada keterangan dari para tersangka sebelumnya ya ada Eliezer ada Ricky bahkan Ferdisambo juga sudah diambil keterangannya apakah Bapak merasa memang ada kehati-hatian bagi tim khusus untuk mengungkap motif yang sebenarnya ya memang harus hati-hati tim khusus itu soalnya ini kan sudah menjadi perhatian masyarakat luas jadi kita bersabar kita lihat kita temo itu tim yang sudah dibentuk begitu giginya bekerja siang dan malam dan kami pun mendoakan agar tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit kiranya dilindungi oleh Tuhan baik Pak Samuel sampai saat ini Ibu Putri tadi menurut Kapolri kesaksiannya masih terus berusaha untuk digali Ibu Putri ini dianggap sebagai saksi kunci Pak ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Ibu Putri yang sampai saat ini tadi saja LPSK belum bisa mengambil keterangan dari Ibu Putri ada yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Putri Pak Samuel Anda berharap Ibu Putri mau berbicara jujur dan terbuka karena kasus ini sudah berjalan hampir sudah lebih dari satu bulan sampai sekarang masih berproses masih ada kemungkinan unsur tindak pidana lainnya juga masih terus digali dari 31 orang yang diperiksa secara etik jadi kedepannya apa yang Pak Samuel harapkan terhadap penanganan kasus ini Pak kedepannya penanganan kasus ini bisa sangat berharap keindepindenan semuanya jangan ada yang ditutupi seperti perintah Bapak Presiden Joko Widodo itulah yang kita harapkan pelaku masyarakat kecil oke jangan ada yang ditutupi lagi ya baik terima kasih kalau begitu Pak Samuel Hutabara terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan sekali lagi kami menyampaikan turut berbela sungkawa atas kehilangan yang Pak Samuel dan keluarga rasakan terima kasih telah menonton